Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang kali ini saya review mengenai alat kontrasepsi bawah net atau biasa disebut implan itu apa yuk kita lihat itu apa implan yaitu ini ya guys ini saya ini hebat enggak guys Hai alat kontrasepsi bawah kulit disini ada ya Ya di sini saya becahkan aja ya alat kontrasepsi bawah kulit itu dibentuk seperti kapsul ada yang satu ada yang dua ya guys ya ada yang satu ada yang dua ada yang enam kapsul pekin ya ini ada ya di bawah kulit lengan dengan bagian atas jadi lengan yang sini ya guys berganteng jenisnya biasanya lengan yang tidak untuk bekerja jadi misalnya kita bekerja pakai tangan kiri ya kita pasang tangan kanan kalau kita kerja pakai tangan kanan ya kita pasang di kiri gitu ya di sisi dalam dibawah kulit terus itu mengandung hormon progestin tanpa estrogen yang sangat efektif tiga sampai lima tahun tergantung jenisnya ini efektif sekali ya soalnya sekali pemasangan bisa dipakai selama tiga tahun jangka panjang ya ini termasuk salah satu kabih jangka panjang bisa langsung subur setelah ditabut ya tapi untuk yang misalkan punya penyakit contoh punya penyakit perdaraan yang tidak diketahui sebabnya itu tidak boleh ya terus mungkin setelah pemasangan bisa terjadi haid yang tak teratur biasanya ya haidnya banyak tapi yang sering itu haidnya sedikit seperti contek abil tiga bulan kelemahannya lagi ini ditentu saja tentu saja tidak melindungi terhadap HIV atau IMS jadi yang melindungi terhadap HIV itu pakai kodong ya terus perlu operasi kecil sederhana ya dibawah kulit ya alatnya saya tunjukkan ya alatnya begini yuk kita buka alat pemasangannya seperti ini ya nggak usah takut seperti ini ya ini pisau pisau terus nanti di sebelum pasang ini di anestesi dulu ya jadi di apa pati rasa ya kalau orang Jawa pati rasa ya di anestesi dulu terus baru di pakai pisau ya baru dikerat sedikit pakai pisau ini saya tidak buka ya nanti takut saya buka pisau ini ya terus kemudian baru dimasukkan pakai ini ya di bawah kulit jadi nanti setelah dipasang itu kapsulnya bisa teraba ya guys ya bisa teraba gitu jika sudah dipasang di tempatnya bentuknya gimana terus sesudah pemasangan itu pasti di kartunya itu digambar ya pemasangannya bentuknya bagaimana untuk memudahkan nanti waktu mencabutkan jadi letaknya itu jadi jelas nanti misalkan mencabutnya pakai gaya apa gitu nanti jelas kan ada bermacam-macam gaya ya salah satunya yaitu yang di jepit itu yang pakai claim you itu ya terus ini ini fungsinya untuk mendorong jadi untuk mendorong di dalam sana sudah ada kapsel ya nah ini saya buka ya itu di dalam sudah ada kapsul nanti didorong nanti itu sudah masuk enggak saya dorong ya ini cuman contoh aja ya itu di dalam itu sudah ada kapsulnya nah ini nanti tinggal didorong ada dua kapsul dan satu di hadapkan ke kanan satu ke kiri jadi betulnya nanti begini ya ini yang benar ya nah jadi segelas itu saja untuk KB Implant jadi enggak usah takut soalnya pemasangannya itu di anestesi jadi tidak sakit ya terus selain penyakit jantung tadi yang pernah terkena kanker payudara penyakit hati berat terus sakit kuning terus minum obat untuk TB tuberkulose ya tuberkulose ya tuberkulose ya infagi jamur atau oven antik terkejang ini tidak boleh menggunakan terus perdaraan oleh vagina tadi yang sudah saya sebutkan tadi juga tidak boleh menggunakan KB Implant ini ya terus ada lagi ini ini menyusui kurang dari enam minggu ini juga tidak boleh lagi ibu hamil harus sudah enam minggu menyusui baru dipasang ya tapi ini tidak mengganggu asing ya terus kemudian harus dipastikan tidak hamil lihat kemungkinan efek samping ya yang sering terjadi setelah pemasakan yaitu bukan merupakan tanda suatu penyakit biasanya bercak atau hait ringan terus yang secara umum haitnya tidak teratur atau tidak mendapat hait terus yang jarang terjadi yaitu terjadi sakit kepala ovarium membesar pusing nyerip ayu darah gelisah dan mual-mual jika hal ini terjadi harus di diskusikan harus di misalkan masih bisa misalkan masih cuman sedikit atau masih bisa 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 hilang setelah pengobatan berarti tidak apa-apa tapi setelah di berarti kalau tidak ada yang ya harus dicabut ya KB nya ya terus kemudian ini ya kalau pemasangannya cuman 5-10 menit pencapitannya juga cepat ya cuman 15 menit terus tadi sudah ya pemasangannya itu pakai anestesi dan setelah pemasangan diberikan obat antinyeri biar tidak sakit terus kemudian ini diperban ya biar tidak biasa diperban dulu terus kemudian perban bisa dilepas selama setelah 5 hari kemudian ini terjadi jika terjadi harus dikontrolkan jika terjadi dikenalkan kebidan ya jika terjadi hal terlebih banyak lama, sakit kepala bilan kulit atau mata kuning mungkin hamil infeksi yang berlanjut di area kemasangan misalkan buka gitu terus mengalami gangguan kesehatan tertentu itu harus diperiksakan harus dikontrolkan terus KB Iplang ini atau alat komprasen ini harus dicabut selama 3 tahun 3 tahun harus dicabut kalau misalkan 5 tahun ya 5 tahun harus dicabut tepat waktu atau sebelum tanggalnya malah tidak apa-apa dan dulu ya penjelasan saya mengenai KB Iplang jika ada pertanyaan silahkan komen jangan lupa subscribe like and share terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi Baru-baru Baru-baru Eits maaf ada tambahan setelah pemasangan tadi tidak boleh berhubungan selama 7 hari Jika belum menggunakan kontrasensi Apapun sebelum pemasangan Jadi tidak boleh Berhubungan Selama tujuh hari Atau berhubungan memakai kondom Selama tujuh hari Terima kasih